Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman ketemu lagi dengan aku Armita kali ini aku akan cerita-cerita tentang salah satu pengalaman aku kemarin melahirkan 3 orang anak laki-laki kemarin tuh ada yang tanya kak gimana sih rasanya atau pengalamannya melahirkan secara normal atau per pagi 6 dari 3 orang anak laki-laki dan salah satunya tuh dia yang sekarang lagi ada di belakang nah sebenarnya ada plus minusnya juga kenapa itu melahirkan normal salah satu yang paling aku rasakan dari pengalaman melahirkan normal adalah aku tuh punya pengalaman yang gak enak salah satunya yaitu punya penyakit ambein atau wasir jadi gini kenapa aku bisa punya riwayat ambein atau wasir setelah melahirkan ini karena ketika hamil itu kan aku kan kebetulan anak aku tuh gede-gede ukurannya waktu di dalam perut salah satunya dia ketika lahir itu 3,7 kg nah berat si bayi ini kan di dalam perut itu kan jadi ada kayak jadi semacam tekanan ke bawah ke area vagina perempuan gitu dan itu tuh menyebabkan pembuluh darah atau ke bagian bawah lah ya ke bagian belakang atau depan gitu dan itu tuh menyebabkan kayak tekanan jadi pembuluh darahnya itu membesar terus selama kehamilan itu aku kerjanya kan memang selalu di depan komputer ya temen-temen ngetik terus bikin tulisan blog post dan itu tuh aku bisa bertahan selama beberapa jam kalau udah ngerjain di depan komputer nah itu juga salah satu penyebabnya kenapa aku tuh pas kehamilan kemarin punya penyakit ameen atau wasir dan gak enaknya pas aku melahirkan normal itu kan ngeden ya itu tuh ngeden ngeden yang gede banget gitu dan secara kuat ya karena anak itu harus lahir secara normal dan jadinya akibatnya ketika aku ngeden dengan kuat itu si pembuluhnya itu jadi bengkak atau membesar dan pas udah anaknya lahir jadilah itu penyakit wasir atau ameen jadi pas aku buang air besar itu keluar bercak darah dan itu tuh gak enak banget nah itu tuh aku melahirkan 3 kali normal kan ya jadi penyakit itu selalu berulang ketika aku melahirkan dan sekarang anak ini udah usia 4 tahun sebenarnya wasirnya itu udah gak terlalu besar atau udah gak terlalu gede tapi tetep aja aku masih ada kayak khawatir gitu loh kenapa ini tuh masih suka ada tonjulan-tonjulan gitu nah salah satu cara untuk mengurangi si ameen ini aku nyobain untuk mengonsumsi obat atau apa ya semacam kayak herbal gitu untuk menurunkan level dari si ameen aku salah satu yang aku cobain itu namanya ambeno ambeno itu dia itu sebenarnya basicnya madu teman-teman jadi insya Allah aman dia bentuknya herbal bungkusnya kayak gini maaf ini bungkusnya udah kayak agak-agak robek gitu karena memang sering dipakai tuh temen-temen si ambeno ini nanti aku shoot dari deket ya kita ambil look kayak gimana oke selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita cobain ya temen-temen gimana dari rasa si obat untuk ambil ini atau madu sih sebenarnya dia madu ya karena basicnya madu namanya ambeno nih ya ambeno tuh kayak gini nih temen-temen kalian bisa lihat tuh ini si ambeno ini dia ada dua komposisinya temen-temen yang pertama isinya itu madu yang madu kayak dari beberapa bunga gitu multiflora terus yang kedua itu isinya ada apa ya nama latinnya itu graptofilum piktum volume ekstrak itu atau ekstrak daun ungu kalau di beberapa daerah tuh daun ungu tuh namanya handelem ya kalau di mana di Sunda ya kalau asal itu namanya daun handelem gitu warnanya ungu biasanya dia suka ada di pekarangan-pekarangan rumah gitu nah sekarang ini aku mau minum untuk si ambeno ini kalian kocok-kocok dulu supaya majedunnya ini tercampur ke secara merata dan memang kemarin-kemarin aku udah nyobain untuk minum si ambeno ini ya kayak gini sih tuh itu dia agak encer ya ini sih madunya nah ini bisa diminum dua kali dalam sehari supaya khasiatnya itu lebih maksimal rasanya manis seperti kebanyakan madu-madu pada umumnya dan memang ada agak sedikit pahit-pahitnya gitu dari si rasa si daun handelemnya itu ya temen-temen nah ini tapi tidak boleh dikonsumsi untuk anak-anak di bawah usia dua tahun ya karena memang ini ditujukan untuk penderita ambeyan atau wasir yang memang harus diupayakan untuk diobati atau di apa ya atau dikurangi rasa sakitnya soalnya kalau ambeyan atau wasir itu udah enggak diobati itu memang bahaya temen-temen nanti bisa menyebabkan wasirnya itu tambah gede gitu loh jadi nanti takutnya malah dioperasi jadi sebelum operasi itu dilakukan pokoknya tindakan pencegahan kita ya sebaik-baiknya kita mengobati dari apa yang bisa kita usahakan dulu gitu salah satunya pakai sih ambeno itu nah selain madu itu sebenarnya ambeno juga punya obat berupa kapsul untuk mengurangi ambeyan atau wasir namanya itu kapsul kayak gini kapsul wasir sebenarnya isinya hampir sama tapi dia bentuknya tuh kapsul dia ada juga kondok kandungan daun ungunya terus graptovilum piktum poli volume ekstrak itu atau daun ungu tadi ya terus ada dua ada juga andrographis paniculata herba ekstrak itu kayak apa ya daun sambiloto sambiloto terus ada centella asiatica itu daun pegagan dan pegagan ini banyak banget manfaatnya kalian bisa searching aja di Google salah satunya bisa digunakan untuk kapsul wasir ini nah ini tuh dari tadi tuh aku kayak semacam mencernai ya Kenapa sih obat wasir baik yang bentuknya kapsul atau si madu itu dia banyak isinya itu herbal atau tanaman karena memang untuk pendarita wasir atau amben itu memang harus banyak konsumsi serat karena biar waktu keluar buang air besarnya itu enggak serat atau enggak susah gitu loh soalnya kalau memang keras itu bisa memicu si ambeyan nya itu sakit lagi gitu jadi takutnya malah lebih berdarah jadi ketika kita main makan atau minum sesuatu yang berserat itu diharapkan pas keluar itu jadi lebih lancar nah kapsulnya tuh kayak gimana sebenarnya kalau bentuk barunya tuh kayak gini ini temen-temen itu yang belum dibukanya kayak gini ya dia itu ada kayak segel rapinya gitu nih kayak gini kelihatan nggak nah ini yang kalau misalkan yang temen-temen yang beli yang belum dibuka tuh kayak gini jadi ada jaminannya dan keduanya itu sudah BP pom ya baik yang bentuknya madu ataupun kapsul semuanya udah BP pom nanti aku cantumkan nomor nyomer BP pomnya itu dimana dan kalian bisa cek itu di websitenya si Ambeno itu nanti aku cantumkan di videonya atau di kolom deskripsi nah temen-temen kalian juga baru bisa tahu kalau si Ambeno ini sudah direview oleh artis-artis tim Mamah Dedeh Ustadz Zaki Mirza Ustadz Hanan Ataki ada Shiren Sungkar Ustadz Wijayanto Ustadz Solmet terus juga pernah direview oleh Iris Bella Siti Badria Sule ada Irwansyah Anang Hermansyah dan juga Gading Martin oke baiklah segitu aja ya teman-teman cerita aku kali ini tentang pengalaman aku melahirkan dan punya penyakit amean atau wasir dan cara mengobatinya alaku semoga membantu kalian yang memang saat ini punya problem yang sama kayak aku dan semoga penyakit wasir atau amean punya kalian juga segera terobati ya terima kasih kalian sudah mau nonton sampai akhir sampai ketemu di video berikutnya dan dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati